Intro Kabar bahagia datang dari penyanyi sekaligus presenter Ayu Ting Ting Pasalnya, ia baru saja melangsungkan lamaran beberapa waktu lalu Meski digelar secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga inti, momen tersebut berlangsung hikmat Sederet potret lamarannya pun sempat bocor ke publik dan mengundang penasaran netizen Terlebih, tentang sosok pria beruntung yang menjadi pilihan sang pedangdut cantik Pria tersebut adalah Muhammad Fardana yang ternyata seorang anggota TNI Kendati terkesan mendadak, akhirnya terengkap proses perkenalan keduanya Melansir unggahan brownies, Ayu Ting Ting menceritakan bagaimana ia dan sang tunangan bertemu hingga prosesi lamaran Awal komunikasi juga sebenarnya cuma dari teleponan gitu Karena kan memang dari orang tua kita nih, sesama orang tua yang saling kenalin dan saling ngejodohin Ini bisa dibilang apa ya, semi taruf kali ya Karena memang awal kenal di Januari, terus udah gitu kita sepakat sama-sama serius Dan lamaran pun terjadi memang belum ada sebulan kali ya Jadi ya udah mungkin memang sudah jalannya dan sudah jodohnya gitu Kan kita sama-sama punya yang baik kan Rupanya, pertunangan Ayu dan Muhammad Fardana adalah hasil perjodohan kedua orang tua mereka Oleh sebab itu, proses perkenalan keduanya berlangsung cepat dan lancar Ayu juga menyebut, hubungannya tersebut bisa dikatakan semi taruf Hingga akhirnya kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan ke prosesi lamaran Ada pun alasan Ayu menerima Fardana karena sang kekasih sayang pada putrinya Bilkis Menurutnya, pria yang akrab di Sapa Dana itu bisa menerima kondisi Ayu beserta keluarga apa adanya